Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak soli dan soliha Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya Nah di video kali ini Bu Guru berbagi latihan soal pendidikan agama islam dan budi pekerti Untuk kelas 2 sekolah dasar bab 6 Senang bisa membaca Al-Quran Yuk anak-anak sebelum kita mengerjakan Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C Nomor 1 Lanjutan dari ayat tersebut adalah Jawabannya Jawabannya Nomor 2 Ayat tersebut adalah surah al-falak ayat A. 2 B. 3 C. 4 Jawabannya C. 4 Nomor 3 Kata al-falak dalam surah al-falak artinya A. Waktu subuh B. Waktu pagi C. Waktu malam Jawabannya A. Waktu subuh Nomor 4 Wami syarigo sikin iza wakob Pada ayat tersebut terdapat titik-titik bacaan matpobi A. 1 B. 2 C. 3 Jawabannya D. 2 Nomor 5 Contoh perilaku menjalankan pesan pokok surah al-falak adalah A. Fatima selalu berdoa setiap pagi B. Ahmad belajar membaca Al-Quran C. Salim rajin sholat 5 waktu setiap hari Jawabannya A. Fatima selalu berdoa setiap hari Nomor 6 Lanjutan dari ayat tersebut adalah A. Inna a'atoyinakal kawusar B. Fasolli lirobi kawan har C. Inna shani akahual abtar Jawabannya B. Fasolli lirobi kawan har Nomor 7 Kata al-qawusar pada surah al-qawusar berarti A. Nikmat dari Allah B. Nikmat yang banyak C. Bersyukur yang banyak Jawabannya B. Nikmat yang banyak Nomor 8 Gunah adalah bacaan mendengung Ciri-cirinya A. Nun sukun atau mim tasdid B. Nuntasdid atau mim sukun C. Nuntasdid atau mim tasdid Jawabannya C. Nuntasdid atau mim tasdid Nomor 9 Bacaan gunah terdapat pada ayat berikut Kecuali A. Inna a'atoyinakal kawusar B. Fasolli lirobi kawan har C. Inna shani akahual abtar Jawabannya B. Fasolli lirobi kawan har Jadi untuk opsi B ini tidak ada bacaan gunah ya anak-anak Nomor 10 Pesan pokok dalam surah al-kawusar adalah Perintah A. Rajin sholat dan berdoa setiap hari B. Mohon perlindungan kepada Allah C. Bersyukur dengan sholat dan berkurban Jawabannya C. Bersyukur dengan sholat dan berkurban Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat Nomor 11 A. Wa min syariha sidin iza hasad Adalah surat al-falak ayat Jawabannya Kelima atau terakhir Nomor 12 Huruf mad ada tiga Yaitu Jawabannya Alif, waw, dan ya Nomor 13 Sebagai anak sholih Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Jawabannya Rajin sholat lima waktu Dan berdoa setiap hari Nomor 14 Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberi kita Jawabannya Nikmat yang banyak Nomor 15 Mesyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara Jawabannya Rajin sholat dan berkurban Sekian anak-anak latihan soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini ya Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian Terima kasih Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh